Komoditas ekspor minyak sawit hata crude palm oil mendapat sentimen negatif di Eropa. Parlemen Uni Eropa bahkan sampai mengeluarkan resolusi yang menyatakan sawit Indonesia terkait erat dengan isu pelanggaran HAM, korupsi, pengerjaan anak, dan penghilangan hak masyarakat ada. Menteri Perdagangan Enggar Tiastolu kita mengatakan meski CPO Indonesia diserang, pihaknya mengaku tak akan membalasnya dengan tindakan yang sama. Kampanye negatif atas sawit Indonesia akan direspon dengan santun. Enggar menambahkan pemerintah lebih memilih memperbaiki kualitas sawit daripada mempersulit produk impor dari Eropa. Enggar juga menyebutkan pihaknya lebih memilih fokus menghadapi persaingan dengan produsen CPO lainnya.